Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sementara itu, Zahir Arifin Ketokomisi CDPRD Pemekasan belum bisa menyimpulkan ambruknya kelas tersebut. Pasalnya kesalahan konstruksi atau BIKAN, pihaknya masih akan mengumpulkan data untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut. Berdasarkan data yang diimpun Madura Channel, besaran dana untuk dua ruang kelas tersebut didapat dari dana alokasi khusus 2010 sebesar 157 juta lebih. Dari Pamagkasan, Muhammad Mokri, memberitakan.